Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Hati-hati, nonton film horor bisa bikin darah membeku. Menurut sebuah penelitian terbaru, film horor bisa membuat darah kita membeku. Para peneliti dari Leiden University Medical Center melibatkan 24 partisipan sehat berusia di bawah 30 tahun untuk membuktikan penelitian tersebut. Mereka diminta untuk menonton film horor berdurasi 90 menit. Grup pertama yang berisi 14 orang diminta untuk menonton film Insidious terlebih dahulu, lalu setelah itu menonton film documenter berjudul Yerin Champagne. Sedangkan partisipan sisanya diminta menonton film yang sama namun dengan urutan kebalikannya. Film documenter dulu, baru film horor. Selama studi tersebut, para peneliti mengambil sampel darah partisipan 15 menit sebelum dan sesudah menonton film. Mereka menemukan faktor VII pada darah partisipan meningkat 57% sewaktu menonton film horor dan turun kembali 86% ketika menyaksikan film dokumenter. Mekanisme biologis yang mendasari ketakutan berhubungan dengan peningkatan aktivitas pembekuan darah masih belum terbongkar, ujar Banenemet, penulis studi ini. Meskipun begitu, penelitian yang dipublikasikan pada jurnal British Medical ini menunjukkan bahwa setelah berabad-abad terbukti jika sesuatu yang menakutkan bisa membekukan darah kita. Bahayakah pembekuan darah? Pada dasarnya, proses pembekuan darah diperlukan oleh tubuh. Karena dengan cara inilah serangan infeksi bakteri atau kuman saat kita mengalami luka atau baru saja menjalani operasi dapat dihindari. Singkat cerita, proses pembekuan darah bermanfaat sebagai sebuah sistem pertahanan tubuh. Namun, pada beberapa kasus, pembekuan darah di mana darah berubah menjadi gumpalan trombus bisa menyebabkan deep vein trombosis DVT. Kondisi ini tidak hanya bisa menimbulkan terhambatnya aliran darah, tapi juga bisa mengganggu fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru hingga otak. Jika kondisi terburuk ini terjadi, maka meski jarang terjadi, risiko terjadinya kematian akan meningkat. Terima kasih.